Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Terutama kalian yang pengguna beratnya Google Chrome Judul video kita hari ini adalah Fitur baru Google Chrome 109 Dan update terakhir buat Windows 7 dan 8.1 Kawan-kawan, kamu pasti pengguna setia Google Chrome Taukah kamu kalau hari ini Tanggal 11 Januari tahun 2023 Google Chrome meliris update terbaru Yaitu versi 109 Mau tahu apa saja fitur baru di versi 109 ini? Tonton video ini sampai selesai Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru menyaksikan video saya Baru melihat channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan akon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Oke teman-teman Pertama-tama saya akan buka dulu Google Chrome saya Ini adalah Google Chrome saya Jadi meskipun saya suka sekali Microsoft Edge Google Chrome juga saya tidak pernah tinggalkan Kita cek dulu ya Ini di settings Kemudian masuk ke about chrome Dia sementara mengecek ini teman-teman Apakah ada update terbaru atau tidak Dan saya yakin tidak ada pastinya Karena ini sudah yang terbaru ya Oke Chrome is up to date Jadi yang versi terbaru itu teman-teman 109.0.5414.75 Ini sudah yang terbaru sekali teman-teman Hari ini baru diliris Jadi kalau kamu belum update teman-teman Saya sangat menyarankan untuk update Kenapa? Karena pertama teman-teman ya Saya harus beritahukan dengan sangat menyesal sekali Kepada pengguna Windows 7 Dan Windows 8.1 Bahwa ini adalah update-an terakhir kalian Untuk pengguna Windows 7 dan Windows 8.1 Kalau kamu menggunakan yang namanya Google Chrome Jadi di 109.0 ini Ini adalah update-an kamu yang terakhir Nah pada tanggal 7 teman-teman Ya 7 Februari tahun 2023 Itu akan meliris lagi Google Chrome Versi yang terbaru ini 110 Dan pada versi itu teman-teman Sudah tidak ada lagi untuk update-an Yang namanya buat Windows 7 dan Windows 8.1 Apakah saya masih bisa menggunakannya? Tentu saja Kamu tetap masih bisa menggunakan Ya Google Chrome Tapi ingat Saya sudah bilang tadi Kamu sudah tidak mendapatkan lagi update This is your last update for Google Chrome Ini adalah update terakhir kamu untuk Google Chrome Nah itu yang pertama teman-teman Yang kedua Pada update-an ini ada 17 fixes untuk security Jadi ada 17 security yang dia perbaiki teman-teman Saya kasih lihat ya Oke kami bisa lihat sini teman-teman Ini kamu lihat sini Ini security dan privacy ini jumlahnya ada 17 Chrome 109 Ini release summary-nya Ini ringkasannya Ya kamu lihat sini Ini ada 17 jumlahnya teman-teman Kalau kamu pengguna Windows 7 dan Windows 8.1 Ini adalah security update yang terakhir yang kamu terima Kamu tidak akan mendapatkan lagi security update Jadi pada saat perilisan versi 1.0.10 itu Kamu sudah tidak dapatkan lagi update Apakah itu security maupun yang fitur baru Jadi Google Chrome itu menyarankan kamu untuk update Kamu punya Windows Kalau tidak ke Windows 11 Ya paling tidak haruslah ke Windows 10 Untuk mendapatkan tentu saja fitur baru Dan juga fitur yang namanya keamanan Karena apapun juga teman-teman Ya browser apapun juga Ini security number one Security itu number satu Keamanan itu number satu teman-teman Jangan sampai kamu dirasuki Dimasuki oleh hacker Ke malware Ke virus Ke ransomware Ke dan tentu saja kamu harus satu Ya itu yang kedua Nah yang ketiga teman-teman Fitur barunya itu adalah Ini khusus pengguna Android ya Jadi Android juga sudah masuk 109 teman-teman Ya ini yang adanya dengan bernama Security Payment Confirmation Atau bahasa Indonesia-nya adalah Konfirmasi pembayaran aman Kalau kamu punya Android ya Yang menggunakan fingerprint teman-teman Kamu bisa bertransaksi Apakah itu kartu kredit kamu Atau bank kamu Ataupun pembayaran penyedia lain ya Seperti mungkin dana kak Apakah Kamu bisa gunakan fingerprint kamu Sebetulnya ini bukan baru-baru banget ya Cuman Google Chrome ini perbarui teman-teman Jadi itu Jadi fitur yang ketiga itu adalah Konfirmasi pembayaran aman Atau bahasa Inggrisnya Secure Payment Confirmation Nah fitur yang ketiga teman-teman Ya ini peningkatan video conference Nah sekarang kan Sejak terjadinya COVID teman-teman ya Yang namanya video conference Ya itu sangat membooming sekali Sampai sekarang pun orang Tentu saja masih menjaga jarak ya Mereka masih menggunakan yang namanya video conference Jadi video conference itu Pada saat booming sekali Itu yang paling laku zoom Kemudian Google Chrome mengeluarkan Google Team Apa Google apakah namanya Saya enggak Saya apa Kebetulan saya tidak terlalu menggunakan ya Google Team ke apa Tunggu sebentar saya cek dulu Apa namanya teman-teman Oh iya Dia menggunakan Google Meet ya Jadi Google Untuk menyaingi kepopulan namanya Zoom Meeting Google Chrome mengeluarkan Google Meet Nah untuk Google Meet ini teman-teman Kamu akan mendapatkan peningkatan video conference-nya Tapi sayang ya Ini masih baru dalam tahap percobaan Nah kecuali kalau kamu menggunakan Chrome OS Ya ingat Chrome OS juga ada ya Di samping daripada Windows OS Chrome OS Juga tentu saja ada Mac Nah kemudian Yang keempat teman-teman Ini juga untuk khususnya pengguna Chrome OS Ini screen sharing yang lebih baik Jadi kalau kamu menggunakan Google Meet teman-teman Maka sharingnya Screen sharing kamu itu akan lebih baik Kalau untuk Zoom sih enggak ada masalah ya Karena Zoom itu sudah memiliki fitur tersendiri Jadi pada versi 109 ini Google Meet dia perbaiki untuk Yang namanya melakukan screen sharing Kepada peserta yang melakukan conference Menggunakan yang namanya Google Meet ini Dan Nah untuk mengguna Seperti saya teman-teman Ya saya lebih banyak Bukan lebih banyak Saya menggunakan Zoom Saya tidak tahu Saya lebih serak kayaknya menggunakan Zoom Ketimbang Google Meet Nah kebetulan kamu salah sini Ini ada update-an terbaru ini Installing update Do not close the window Jadi saya lebih serak menggunakan Zoom Meskipun sebetulnya Google Meet juga bagus Cuman saya enggak tahu ya Zoom itu buat saya lebih enak DPK-nya ketimbang Google Meet Belum lagi sebetulnya masih ada juga Kalau Microsoft itu kan Dia memiliki ya Microsoft Team Tapi di antara tiga ini Untuk yang video conference Saya lebih serak Lebih enak menggunakan Zoom Mungkin suatu waktu Saya akan mencoba lah Kalau seandainya Fitur apa Peningkatan video conference Juga fitur yang terbaru Screen sharing Di Google Meet itu Sudah lebih baik Nah sebelum saya tutup teman-teman Saya hanya ingin mengatakan kembali ya Kemarin ya pada tanggal 10 itu Saya mengeluarkan video Untuk pengguna Windows 8.1 Bahwa Microsoft sudah tidak mendukung lagi Nah sekarang gilirannya teman-teman Google Chrome itu juga sudah menghentikan dukungan Baik untuk Windows 7 maupun Windows 8.1 Di Google Chrome mereka Jadi ini adalah update-an terakhir Pada tanggal 7 Februari nanti Pada saat Chrome versi 1.10 Ya atau 110 diluncurkan itu Google Chrome sama sekali sudah tidak mendukung lagi Yang namanya Windows 7 maupun Windows 8.1 Terus sekali lagi teman-teman Ya kamu harus hati-hati Karena browser itu yang paling utama sekali Kalau kamu Browser lah yang paling utama sekali teman-teman Dalam segi soal keamanan ya Karena gimana penunjukkan Kamu tidak bisa berselancar di internet Kalau kamu tidak menggunakan browser Dan saya tahu banget bahwa 71% pengguna Chrome di Indonesia itu adalah Google Chrome Jadi 71% pengguna browser di Indonesia itu adalah Google Chrome Jadi harus hati-hati Kalau kamu menggunakan Windows 7 dan Windows 8 Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Kalau kamu ada pertanyaan seputar Fitur baru Google Chrome 109 Dan update terakhir Buat Windows 7 dan Windows 8.1 ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh